Terima kasih telah menonton Video conference harus on network Gak bisa offline Karena jika ada logikanya kita mau berdiskusi Tapi gak connect Tapi kalau kita mau buat dokumen Kita mau membaca dokumen Kita bisa bekerja offline Jadi Ini adalah visi dari Microsoft Productivity Akan memberikan best experience Across devices Baik yang menggunakan microsekologi Baik yang menggunakan IOS Baik yang menggunakan Android Dan Pilar cloudnya Itu akan bisa Anda konfigur Bisa Anda atur Sesuai dengan keendahan Anda Jadi sebagian ada yang on-premise di kantor Anda Ada sebagian yang ada Di data center yang Microsoft Jadi kita punya Hybrid deployment Active territory-nya Bisa federatif Bisa bersinkronisasi antara yang ada di cloud Dengan yang ada on-premise anda Dan tetap melayani Semua Kebutuhan produk Dbd Baik kita kambis di email Voice and video Content management Kalau kita mulai memakai dokumen Sharepoint Termasuk pembuat public Website juga sudah Dan enterprise social YML tadi Bagaimana kita bisa melakukan Microblogging Internally Dan externally Sesama karyawan Baik connected Malu Dan yang terakhir adalah Bagaimana kita menggunakan Tools tool tadi Untuk melakukan analisa Dan membuat report-report Tentu Yang sudah ada Mungkin untuk Untuk lebih jelasnya Rekan saya Nanti dan beberapa Rekan saya juga Akan melakukan demo Ada Sutra Rekan Sutra di belakang Dan mungkin Saya akan panggil Rahmat Untuk membantu saya Di depan Bisa melakukan demo Terhadap Office Di Jatah Bewah Nanti ada skenarionya Ada sebuah perusahaan Yang Dalam kurang dari waktu Satu bulan Bagaimana bisa Mendeploy Productivity solution Secara cepat Sekarang kalau satu bulan Anda kan Biasanya Yang Anda lakukan Anda berkerjasama Dengan Sistem integrator Dengan M&I Lebih baik Seperti itu Anda akan Spek Serpernya Seperti apa Anda akan Usernya berapa banyak Mau dikasih Mailbox Itu kan harus dihitung Kan Terus Kalau ada Pertambahan karyawan Apakah spek itu Masih bisa Mencukupi Apakah bisa Elastis Itu yang disediakan Oleh Kalau Yang ada Jadi Tren berikutnya Adalah Di Pemik Kalau kita Lihat Dirambalkan Di tahun 2020 Seperti Informasi itu Akan Melalui Cloud Anda juga Saya rasa Tanpa Anda Sadari Sudah Memberikan Informasi Anda Ya kan Menaruh Data Anda Ke internet Ke cloud Anda Punya Akun Facebook Anda Isikan Sesuatu Informasi Tentang Diri Kita Di Facebook Kalau Anak Saya Kalau Dia 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 Invite Teman-temannya Untuk Main Game Terbentur Di Facebook Berbagi Di Facebook Pungkin yang Paling Banyak Selama Beberapa Tahun Ini Adalah Seperti Kita Melakukan Kegiatan Kita Baik Di Setiap Hari Banyak Orang Kalau Mau Makan Itu Bukan Berdoa Dulu Mengucap Syukur Untuk Apa Yang Kita Memakan Bener Enggak Lalu Kita Upload Sudah 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 Tapi Mengucap Facebook Ini Loh Yang Saya Melakan Betul Kan Ada Loh Facebook Ada Loh Whatsapp Loh BBM Dan Sebagai Cadan Sebagai Hantu Itu Semua Melalui Internet Sebagai Infrastruktur Dasarnya Kita Mulai Berinteraksi People To People Through The Cloud Using Devices Berbagi Data Ini Adalah Trend Dan Momentum Yang Tidak Bisa Kita Hindari Baik Sadar Maupun Tidak Sadar Misalnya Cerita Problem Nah Disini Disini Apa Dan lain-lain Nah Ini Contaknya Mau By Apa Mau By Email Konek Email Saya Baik Oke Nah Disini Saya Buat Dengan Menggunakan Tristate Workflow Jadi Tristate Workflow Itu Ada User A B Dan C Saya Yang Request User A Saya Mengirim User B Sebagai Teknisi Teknisi Setelah Perbaikan Dia Akan Merubah Nanti Jadi Saya Pertama Pasti Case Open Karena Saya Membuka Case Itu Setelah Case Open Biasanya Setelah User B Melakukan Perbaikan Dia Akan Bila Bahwa Case Sudah Komplir Dan User Yang Ketiga Dia Juga User Yang Ketiga Akan Memverifikasi Apakah Benar Sudah Selesai Pekerja Selesai Dia Akan Case Case Selesai Jadi Kalau Disini Saya Biarkan Case Open Karena Saya Sebagai Investor Nah Disini Isi Tabnya Apa Saya Bilang Adware Bidnya Kapan Agar Bisa Ketek Ini Coba Kirim Atau Mungkin Andreo Sama Henti Mungkin Bisa Buat Juga Request Disini Untuk Problem Yang Lain Jadi Kalau Kita Lihat Disini Ini Printer Ada Printer Problem Ada Printer Untuk Contak Lalu Email Terus Disini Di Belakang Ada Interface Ini Tanya Mas Open Jadi Kalau Dilihat Di Video Mungkin Ini Mbak Karena Saya Buat Workflow Itu Gini Hit Pada Waktu Sama Kali Dari Ini Jalan Kering Dia Masih Tahu Ketaya Karena Saya Saya Yang Kering Kirim Perbaikan Printer Printer Problem Nah Disini Saya Tinggal Tik Kalau Saya Mau Lihat Ternyata Oh Ya Benar Printer Problem Nanti Dari Sini Saya Bisa Lihat Ini Seperti Ini Buat Siapa Mungkin Yang Hanky Buat Nanti Yang Sama Pak Ini Buat Kenapa Oke Tinggal Edit Aduh Nanti Pas Siang Bisa Boleh Taruh Di Lemari Gue Soal Karena Saya Sudah Perbaiki Dari Ternyata Cuma Able Saja Saya Perbaiki Yaudah Berarti Case Sudah Kompet Pak Apa Disini Lihat Setapusnya Sudah Case Kompet Pak Ini Masih Tulisannya Progres Karena Belum Close Nanti Setelah Itu Ada User B Tanya Lagi User User Yang Di Confirm Oke Bahwa Ini Memang Benar-benar Sudah Selesai Oke Ini Tinggal Saya Klik Kembali Edit Saya Kontongkan Sejujurnya Bahwa Ini Sudah Pak Ini Selesai 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 Siklus Tanpa Coding Ini Ada Ritus Ritus Baru Ada Bawar Ada Bawar Bawar Itu Tinggal Buka Aja Kalau Diterimanya Saya Tinggal Buka Aja Ini User Yang Resign Itu Simple Tinggal Dimatikan Aja Bisa Dimatikan Aja Masuk Ke User Entrum Tadi Tinggal Disable Sudah Mati Atau Mau Digilet Tidak Apa Karena Sudah Tidak Ada Jadi Menambah Jumlah Lagi Tapi Kalau Prosesnya Sendiri Ini Sebenarnya Kalau Apis Tiga Lama Lima Adalah Lebih Ke Arah Kalau Tadi Mungkin Dulu Bapak Proses Yang Biasa Sebelum Sebelum Itu Dengan Cara Atau Bapak Beli Nilainya Besar Dan Nilainya Juga Belum Tentu Ya Berkima Poin Di Tahun Beberapa Tahun Kemudian Tapi Kalau Opis 365 Ini Lebih Karang Operasional Cost Dibayarnya Bisa Perbulan Jadi Dihitung Perbulan Kalau Misalnya Mau Itu Juga Bisa Jadi Operasional Cost Ini Jatuh Karena Tadi Permintaan Management Yang Mau Dihitung Sesuai Dengan Pemakaian Kalau Ini Juga Bisa Kalau Disernya Berapa Karena Saya Dari Bagian Procurement Jadi Pertanyaannya Bukan Sporter Berarti Ini Bisa Dimanage Pada Saat Kita Mengutuskan Menggunakan Opis 365 Itu Berarti Akan Ada Kontrak Atau Sejenis Apa Itu Dari Pihak Pendor Yang Membedakan Opis 365 Gitu Pak Ya Bisa Aja Nanti Ibu Kerjasamanya Sama FBG Nanti Dibuatkan Untuk Kontraknya Bisa Perbulan Atau Per tahun Kalau Per tahun Kayaknya Nanti Sama Kita Serem Bangat Gitu Kalau Ini Kalimah Harusnya Statik User Bisa Tambahin Konsep Licensing Itu Ada Komitmen Bayar Perbulan Ada Yang Bisa Komitmen Bayar Per tahun Jadi Konsep Licensing Pun Juga Walaupun Ini Cloud Kita Bisa Ada Ada Ad Ad Jadi Konsep Licensing Nanti Kita Harus Tahu Kebutuhannya Seterliyata Sehingga Kita Bisa Kasih Solusi Yang Lebih Tepat Jenis Perusahaan Atau Perusahaan 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 Karyawan Tergantung Tergantung Dari Komitmen Level Apa Yang Diambil Kita Bisa Lupa Atau Kita Bisa Ganti Melbox Atau Mungkin Juga Bisa Ganti Uframe Tapi Tergantung Ada Perusahaan Yang Username Tetap Mau Dipelihara Walaupun Karyawan Terkuat Tergantung Kebutuhan Karyawan Selama Melbox Masih Live Masih Bisa Menerima Email Masih Ada Storage Yang Dialokasi Jadi Itu Adalah Terhadap Layanan Office 365 Jadi Tergantung Nanti Akan Disesuaikan Konsepnya Seperti apa Karena Paket-paket Enterprise Pun Ada Berbeda-beda Ada Paket Tadi Kan Pada Waktu Pertama Kali Rahmat Udah Kasih Lihat Ada Yang Bisa Dalam Office Pro Class Ada Yang Bisa 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 Kita Ada Paket-Paket Tentu Jadi Kita Harus Berbis Berbis Seperti Apa Dan Paket Apa Yang Paket Bisa 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 Apakah Lebih Tepat On Kremit Ataupun Paket Cloud Karena Kalau Kita Dibuat Secara Hybrid Bisa 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 Berbeda Berbeda Bisa tapi dia cuma hanya melihat saat ini baru hanya melihat jadi cuma bisa, belum bisa melakukan apapun saya share aplikasi ini eh, karena mereka lebih expert coba saya ingin tahu nih kalau mau masuk ke dan ini masuk ke apa sih nah saya bisa dikontrol ke mereka jadi saya bisa dikontrol ke contoh saya mau memberikan ke Pak Henki ya ke Pak Henki atau ke nah kalau saya stop nanti Bapak bisa melakukan cukup banyak nanti kalau mau dikontrol juga bisa nanti saya baca-baca di tempat yang lain di sini namanya saya mau men-share desktop saya nih Pak saya mau men-share desktop saya saya boleh aja men-share desktop saya ini jadi tahu kalau bisa bisa sudah terlihat ya sudah terlihat loh saya ini oke oke mungkin kita bisa lanjut juga nih Pak kalau misalnya intinya kita bisa lakukan itu kalau saya stop di sini terlihat juga ya go terlihat 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 sejak sejak Terima kasih.